Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bertemu kembali bersama Ibu Tia Dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Soleh dan solehah kelas 3 Al-Quds Bagaimana papan kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya Bagaimana liburannya kemarin? Pasti banyak sekali kegiatan menyenangkan Yang sudah kalian lakukan pada liburan kemarin Nah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di semester 2 Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Baiklah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari bersama kita mengucap pes malah Bismillahirrohmanirrohim Solih dan solehah nurul iman 2 Pada pembelajaran di semester 2 ini Kita akan memasuki pelajaran 6 Yang berjudul Masa Dewasa Nabi Muhammad SAW Nah pada semester sebelumnya Kita sudah belajar ya Tentang masa anak-anak dan juga masa remaja Dari Rasulullah Nah pada awal pembelajaran semester 2 ini Kita akan belajar tentang masa dewasa Rasulullah Kehidupan masa kecil Rasulullah banyak diwarnai dengan kesedihan Karena di usia yang masih kecil Rasulullah sudah menjadi seorang yatim piatu Namun semua itu telah menjadikan Rasulullah kecil Menjadi seorang anak yang mandiri Di masa kecil Rasulullah telah memiliki akhlak yang mulia dan terpuji Demikian juga saat Rasulullah sudah memasuki masa remaja Rasulullah tetap menjadi pribadi sangat mulia dan terpuji Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri telah dan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 Anak-anakku sekalian Rasulullah ketika remaja sangat giat bekerja Termasuk bekerja membantu pamannya yaitu Abu Tolib Rasulullah kerap membantu sang paman untuk bekerja menggembala kambing Dan selain menggembala kambing milik pamannya Rasulullah juga menggembala kambing milik penduduk Mekah Dan Rasulullah mendapatkan upah dari pekerjaannya itu Anak-anak tahukah kalian bahwa para nabi rata-rata pernah menjadi penggembala kambing Banyak pelajaran baik yang dapat diambil dengan menggembala kambing Di antaranya adalah melatih kesabaran Nah anak-anak tidak hanya di masa kanak-kanak dan remaja Rasulullah yang berperilaku terpuji Namun hingga masa dewasa pun Rasulullah selalu berperilaku sangat terpuji Perilaku-perilaku terpuji apa ya yang dapat kita teladani dari Rasulullah Muhammad Ya Rasulullah Muhammad sangat terkenal diantara para pemuda Mekah sebagai seorang pemuda yang suka bekerja keras Bertanggung jawab, santun, jujur dan dapat dipercaya Selalu menepati janji dan selalu mengucapkan kata-kata yang santun Ini menjadikan Rasulullah sangat disenangi oleh orang-orang di sekitarnya Nah anak-anak perilaku terpuji Rasulullah ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nanti kita pasti akan disenangi oleh teman-teman di sekitar kita Anak-anak Allah SWT selalu menjaga Rasulullah dari perbuatan-perbuatan tercelah Ada sebuah kisah ketika Rasulullah masih berusia remaja Beliau mendengarkan nyanyian yang diadakan di suatu rumah di Mekah yang sedang ada acara Nabi Muhammad ingin menyaksikannya Tetapi Allah SWT membuat Rasulullah tertidur Beliau tidur dengan sangat nyenyak dan ketika terbangun matahari sudah terbit dan pertunjukan itu sudah selesai Rasulullah pun akhirnya tidak jadi untuk datang ke acara tersebut Menjelang dewasa Rasulullah pernah melakukan beberapa pekerjaan Apa saja ya Anak-anak Masih ingatkah kalian Pertama kali Rasulullah melakukan perjalanan dagang yaitu ke Siang Saat itu Rasulullah berusia 12 tahun Dan Rasulullah bersama pamannya Abu Talib melakukan perjalanan dagang ke negeri Siang Nah perjalanan dagang itu biasanya dilakukan oleh kaum Kurois setiap setahun sekali Nah dalam perjalanan itulah Rasulullah bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bahiro Nah pendeta itulah yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah Muhammad Tentunya anak-anak masih ingatkan dengan kisah ini Menjelang dewasa Rasulullah juga tetap menjadi seorang penggembala kambing Rasulullah menggembala kambing milik Rabat dan orang-orang Mekah di sekeliling gurun untuk mencari rumput Upah yang diterimanya itu diberikan kepada pamannya Abu Talib Seperti ketika di masa kecil maupun remaja Menjelang dewasa pun Rasulullah selalu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Rasulullah Muhammad menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi pada masa itu Seperti berjudi, minum-minuman keras, berkelahi, berkelakuan kasar Dan Rasulullah tidak pernah menyembah berhala seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Rasulullah tidak pernah memakan sembelihan yang disembeli untuk berhala Anak-anak Ketika Rasulullah berusia 20 tahun Rasulullah telah mendapatkan kepercayaan dan kehormatan untuk menjadi anggota pengurus dari Hilf al-Fudul Apa itu Hilf al-Fudul? Ya, Hilf al-Fudul adalah suatu perjanjian damai dalam menegakkan keadilan di Mekah Hilf al-Fudul terbentuk setelah perang Fijar selesai Kemudian setelah Rasulullah Muhammad berusia 25 tahun Beliau pun bekerja kepada Khadijah binti Huwailid Yaitu dengan membawa dagangan milik Khadijah Nah, dari pekerjaan tersebut Rasulullah menerima upah dari Khadijah Cara berdagang Rasulullah Muhammad dalam menjual barang dagangannya Tidak seperti apa yang dilakukan pedagang-pedagang lain Yaitu yang banyak mengurangi timbangan dan menjual dengan harga yang tinggi Tidak sesuai dengan kualitas barang Sedangkan Rasulullah Muhammad selalu menjual barang dagangannya dengan jujur Nah, karena kejujurannya inilah Rasulullah dipercaya untuk membawa barang dagangan milik Khadijah sampai ke negeri Syiam Anak-anak sungguh mulia kepribadian dari Rasulullah Muhammad Nah, apa saja ya sifat terpuji utama yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Ya, Nabi Muhammad SAW memiliki empat sifat terpuji yang utama Yaitu sidik yang berarti berkata benar Amanah yang berarti dapat dipercaya Tablik yang berarti menyampaikan Dan fatonah yang berarti cerdas dan bijaksana Sidik Rasulullah sepanjang hayatnya tidak pernah berbohong Beliau selalu berkata jujur Amanah Rasulullah terkenal di kalangan kaumnya sebagai orang yang terpercaya Demikian juga ketika berdakwah Meskipun mengalami banyak rintangan Rasulullah tetap menjalankan amanah yang diterimanya Tablik Segala firman Allah SWT yang ditujukan untuk manusia Selalu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Tidak pernah ada firman yang disembunyikan Semuanya selalu disampaikan Fatonah Cerdas dan bijaksana Rasulullah mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada umatnya Sehingga mereka mau memeluk agama Islam Demikian juga ketika berdebat dengan orang-orang kafir Maka Rasulullah berdebat dengan cara yang sebaik-baiknya Oleh masyarakat Arab Rasulullah Muhammad diberi gelar Al-Amin Gelar Al-Amin ini Diberikan karena perkataan dan perbuatan Rasulullah Muhammad Yang senantiasa dapat dipercaya Al-Amin ini berarti yang dapat dipercaya Amanah, jujur dan benar Anak-anakku sayang Walaupun Rasulullah Muhammad memiliki kedudukan tinggi Dan dihormati oleh masyarakat makkah Namun beliau tidak pernah sombong Beliau bergaul dengan siapa saja Tanpa membedakan kaya maupun miskin Keturunan bangsawan ataupun bukan Bahkan terhadap budak atau hamba sahaya pun Beliau tidak pernah membedakan Nah ini pula yang agama Islam ajarkan Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah SWT Adalah orang-orang yang paling bertakwa Nah anak-anak Semoga pelajaran hari ini dapat memberikan teladan bagi kita ya Minggu depan kita akan lanjutkan lagi Pelajaran tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baiklah sampai disini dulu ya pelajaran kita hari ini Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya Nah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini Mari bersama kita mengucap hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Terus semangat belajar ya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh